Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Realme RME Berapa ini? 2101 Realme C17 datang dalam posisi sudah terbongkar seperti ini Dan ini anehnya teman saya ini mencoba untuk menggantikan LCD full set ya Hingga 5 LCD dicoba Dan ternyata handphone tetap tidak bisa disentuh Dari kasus kali ini Realme C17 datang dalam posisi sudah terbongkar Tapi sentuh tidak bisa berfungsi ya Atau touchscreen macet seperti ini Jadi handphone tidak bisa digerakkan, tidak bisa disentuh Ini padahal LCD sudah coba untuk menggantikan ya Tapi belum diganti hanya saja mencoba 5 LCD dan tetap touchscreen tidak bisa digerakkan Jadi kasus kalau seperti ini berarti kemungkinan besar Permasalahan ada di bagian mesin Bisa jadi ada di bagian software juga Jadi saya belum tahu juga ini untuk Realme C17 Datang dalam posisi sudah seperti ini Dan kita akan mencoba untuk cross check terlebih dahulu ya Apakah ada jalur yang bermasalah Apakah ada indikasi short Ataukah handphone bekas kena air Kita juga belum tahu Jadi saya akan mencoba untuk buka skematik terlebih dahulu Borneo skematik Klik kanan run as administrator Kita akan mencoba untuk cek jalur touchscreen dari Realme C17 Oke kita buka Realme C17 Dalam kasusnya touchscreen bermasalah ya Tosscreen ini berarti kita klik untuk Realme C17 Sideware Solusi Tosscreen Step yang harus kita coba untuk cek adalah Jalur terlebih dahulu ya Jadi kita pastikan untuk soket bagian LCD ini tidak bermasalah Maksudnya tidak tergores, luka, atau korosi Dan nanti kita akan coba untuk ukur-ukur jalur seperti ini Yang berwarna seperti ini Ini masuk ke CPU Ini ada resistor juga yang sebelum masuk ke CPU Dan ada tegangan suplai dari power ya 1,8V Jadi langkah kita adalah Kita akan cross check semua jalur ini Kita akan cek apakah ada hambatan dalam yang terdeteksi Dan apakah ada tegangan kerja yang masuk Seperti itu teman-teman Jadi wajib kita gunakan multimeter digital atau multimeter analog Terserah teman-teman Kita coba untuk cross check terlebih dahulu Dimanakah atau adakah jalur yang putus Atau adakah tegangan yang bermasalah Tegangan kerja untuk Tosscreen Oke lanjut kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer Probe merah kita hubungkan ke ground Probe hitam kita ukur Setiap jalur yang tampil di borneo skematik ya Dan wajib kita curigai nanti adakah jalur yang putus Karena seharusnya setiap jalur itu ada hambatan dalam Di setiap pin atau warna-warna yang berbeda ini ya Untuk LCD sendiri ini masih aman Tidak ada terdeteksi bekas kena air Jadi kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer Probe merah kita hubungkan ke ground Dan probe hitam kita ukur ya Di setiap pin yang berwarna ini harus ada hambatan dalam yang terdeteksi Ya ini semua jalur kita cek satu per satu Ini masih terdeteksi hambatan dalam yang muncul Jadi saya rasa ini jalurnya masih aktif ke semuanya Dari pin nomor berapa ini ya Nomor 5 1, 2, 3, 4, 5 hingga Berapa itu ya 3, 6, 7 jalur yang wajib kita curigai Dan pastikan teman-teman untuk jalurnya ada hambatan dalam Saya coba krosek Probe merah kita hubungkan ke ground Probe hitam kita ukur di setiap pin Atau jalur yang berwarna ini Dan tidak saya dapati jalur yang putus teman-teman Jadi sekali lagi tidak saya dapati jalur yang putus Kalau seperti ini berarti kita wajib mencurigai tegangan kerjanya juga Jadi saya rasa ini tidak ada jalur yang bermasalah Dan kita akan curigai untuk tegangan kerja Dari power ya 1,8 volt ini Kita akan coba ukur berarti harus dalam posisi tegangan aktif ya Jadi kita akan coba untuk rangkai kembali dan kita hidupkan handphonenya Namun LCD tidak kita pasang ya Dan kita akan mencoba untuk ukur tegangan kerja 1,8 volt dari IC power Kita gunakan multimeter digital skala DC sekarang Probe hitam kita hubungkan ke ground dan probe merah kita coba ukur ya Ini 1,8 volt apakah hadir? Ya hadir ya 1,77 kita bulatkan berarti 1,8 volt hadir Tegangan kerja dari power sudah muncul Ini tidak bisa kita curigai Berarti kalau seperti ini tegangan kerja ada Tegangan perintah yang lain juga Kita cross check ya Apakah ada voltase yang kita dapati dari Oke ternyata ada lagi ini 1,8 volt Jadi kemungkinan untuk tegangan kerja dan tegangan perintah yang lain juga masuk Lalu apa yang menyebabkan handphone ini tidak bisa disentuh teman-teman Padahal jelas dipastikan di awal tadi Ini handphone tidak bisa disentuh Sudah saya pastikan untuk soket LCD tidak ada masalah LCD juga tidak ada masalah Untuk hambatan dalam tidak ada masalah Tegangan kerja juga tidak ada masalah Ya ini agak membingungkan juga ya Kalau kasus seperti ini teman-teman jangan langsung eksekusi bagian CPU Atau bagian power atau malah ganti konektor ya Jelas ini tidak ada masalah di bagian konektor Bagian jalur serta bagian tegangan kerja Jadi dipastikan untuk jalur atau resistansi Yang bisa kita dapati disini itu Semua masih dalam keadaan aman Kalau seperti ini berarti wajib kita coba untuk Rangkai ulang kembali ya Karena sudah saya pastikan handphonenya tidak ada masalah Jadi bukan berarti handphone normal ya Jelas ini touchscreen tetap tidak bisa digunakan Tapi maksudnya tidak bermasalah itu bagian hardware Tegangan kerja dan hambatan dalam semua terdeteksi dengan baik Oke coba saya hidupkan kembali handphonenya Ini masih kah dalam posisi tidak bisa disentuh Setelah kita cross check untuk semua jalur aman Tegangan kerja juga aman Dan kita coba hidupkan kembali Apakah handphone tetap tidak bisa disentuh Ya benar ya teman-teman Handphone masih tidak bisa disentuh Bahkan hingga mencoba untuk 5 LCD yang berbeda Tetap tidak bisa digerakkan Padahal dipastikan untuk jalur semuanya aman Hingga ini masuk ke CPU juga Saya rasa tidak ada masalah ya Jangan sampai kita melangkah ke lebih dalam lagi Karena dipastikan untuk jalur dan tegang kerja sudah aktif kembali Tidak ada yang dicurigai ya teman-teman Dan kalau seperti ini adanya berarti kita wajib untuk software ya Kita pastikan untuk software Karena untuk hardwarenya Saya belum berani untuk melangkah lebih lanjut Tegangan kerja dan hambatan dalam semuanya masih aman-aman saja saya rasa Jadi dipastikan teman-teman bila dapati kasus seperti ini Itu kita fokuskan ke software ya Kalau dirasa untuk bagian hardware tidak ada kerja hanggalan Oke saya akan mencoba untuk rangkai ulang kembali Karena realme seperti ini berarti wajib kita membutuhkan autentikasi untuk proses flashingnya Jadi setelah ini saya akan mencoba untuk full flash ya Handphone realme C17 Saya akan mencoba untuk menghubungi teman saya altutorial.net Dan kita akan mencoba untuk remote ya Untuk full flashing dan akan dikerjakan oleh teman saya Oke saya akan coba rangkai ulang kembali Dan saya akan hubungi altutorial.net Nantikan tutorial kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih